Seberapa bijak kalian sebagai kaum milenial dalam menggunakan media sosial yang bijak? Perkembangan media sosial menurut data yang dipublikasikan via sosial pada Januari 2020 terungkap bahwa 175,4 juta penduduk manusia telah menggunakan internet dan 160 juta lebih menggunakan medsos dari total 272,1 juta keseluruhan penduduk Yang artinya, jika dipresentasikan, ada sekitar 59% jumlah penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial Di tengah pandemi COVID-19, konsumsi media sosial masyarakat cenderung meningkat Alhasil, aktivitas komunikasi masyarakat Indonesia lebih banyak dilakukan di media sosial Tetapi, tidak semua yang dimunggah di media sosial merupakan berita yang valid atau malah bisa jadi berita hoax Berita hoax dapat menurutkan orang lain dan mempergerahi pola pikir menerima berita Di Indonesia, sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dapat menjerat laku pengguna media sosial yang melanggar undang-undang Maka, pengguna media sosial harus cermat dan bijak dalam mengunggah informasi Bahaya penyebaran hoax Bahaya penyebaran hoax dalam argumen sudah dijelaskan pada surat Al-Ujarat ayat 6 Apa sih bahaya hoax? Hoax bisa menjadi pencung-pencungnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian Ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengunggah informasi di media sosial Yang pertama, jangan hanya membaca judul Yang kedua, mengecek pesember berita Yang ketiga, membandingkan informasi dari media sosial dengan beberapa media masyarakat Cara melaporkan berita hoax Pengguna bisa melakukan skip capture disertai URL link Kemudian mengirimkan data ke aduan konten at mail.cominfo.co.id Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi Kerahasian pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman web Expositive.cominfo.co.id Nah, untuk para kaum millennial Stop penyebaran hoax Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini